Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno Pucu Negoro Jawa Timur Pada kesempatan kali ini saya akan membaca sebuah kisah inspiratif dari buku Menulis dan menerbitkan buku untuk keliling nusantara dan dunia Kali ini yang ingin saya baca adalah pada bab 9 dengan judul tahun 2016 Karya Emi Sudarwati Pada tahun 2016 penulis ditugaskan mengikuti seleksi guru prestasi tingkat Kabupaten Bucu Negoro Sebenarnya saat itu sudah untuk yang kedua kalinya Karena banyak guru menolak mengikuti seleksi tersebut Akhirnya penulis ditugaskan lagi Ternyata tidak sia-sia karena bisa menduduki juara ketiga dari 30-an peserta Pada tahun yang sama penulis kembali mengirimkan karya Inobel Kali ini bukan atas inisiatif Bapak Kepala Sekolah Tetapi keinginan penulis sendiri Karena pengalaman tahun 2015 lalu begitu menginspirasi Kali ini bukan karya baru Namun karya lama yang diedit dengan tambahan sesuai yang diberikan oleh Dewan Juri Alhasil mendapat juara satu Inobel Nas kategori sorak Seni, olahraga, agama, bimbingan konseling, dan muatan lokal Tidak lama seusai lomba Penulis mendapat panggilan untuk soft course di negeri Belanda Belajar sistem pendidikan di negeri kaum penjajah yang super maju itu Berkunjung ke dua universitas terbaik Yaitu Wengersheim dan Leiden Juga berkunjung ke sekolah-sekolah terbaik Yaitu Van der Kappelen dan lain-lain Bukan hanya itu, semua peserta diajak berwisata ke Florendam Menyusuri Kanal Amsterdam dan mampir ke Briezel, Belgia Sepulang dari Belanda masih juga mendapat panggilan workshop menulis jurnal di Bali Lagi-lagi, disamping belajar juga bisa berwisata keliling kota terindah di negeri ini Kali ini, semua peserta mendapat materi mengubah naskah E-Nobel menjadi jurnal Tentu, ini bukan hal kecil Karena naskah tersebut akan dimuat dalam jurnal berkelas nasional Nama jurnalnya adalah Dedaktika Tidak berhenti sampai di situ Beberapa bulan berikutnya, penulis diundang untuk mengikuti workshop literasi di kota Batang Tak ingin melewatkan kesempatan, beberapa peserta menyempatkan mampir ke negeri tetangga yaitu Singapura Sehari di kota Lion, melahirkan sebuah buku dengan judul Dabdikdu Singapura Bukan aji mumpung atau apa, hanya tidak ingin melewatkan kesempatan baru Kapan lagi seorang guru bisa jalan-jalan ke Singapura, kalau bukan memanfaatkan kesempatan baik tersebut Kebetulan juga bertepatan dengan liburan sekolah Jadi, sama sekali tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah Pasca menyandang predikat juara satu E-Nobel Nas Penulis belum boleh lagi mengikuti lomba yang sama Tentu dalam waktu yang belum bisa diprediksi Oleh karena itu, penulis tidak ingin kesepian sendirian Lalu, mengajak teman-teman alumni finalis E-Nobel Nas untuk menulis bersama dalam satu buku Penulis menyebutnya dengan istilah patungan buku inspiratif Bukan hanya karya yang bersifat ilmiah, namun dalam grup tersebut juga menerbitkan kumpulan cerita inspiratif Berbagi pengalaman mengajar, kumpulan puisi, kumpulan pantung, dan masih banyak lagi buku-buku lainnya Dalam perkembangan selanjutnya, bahkan bukan hanya menerbitkan buku-buku patungan Namun saat ini lebih banyak menerbitkan SBGI atau satu buku guru Indonesia Dan SBSI atau satu buku siswa Indonesia Demikianlah kisah Salah satu kisah inspiratif dari buku Menulis dan menerbitkan buku untuk keliling Nusantara dan dunia Jika teman-teman ingin mendapatkan buku ini Bisa kontak saya di nomor berikut ini Terima kasih, mohon maaf atas segera kilafan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh